Badan Pengelola Keuangan Haji bekerja sama dengan Badan Abil Zakat Nasional Republik Indonesia meluncurkan program inkubasi bisnis santri peredar di Kepupaten Bantul. Acara ini berlangsung pada Senin 29 Juli 2024 di Aula Rumah Dinas Bupati Bantul. Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Basnas RI Mumahdung, anggota Badan pelaksana bidang kemaslahatan BPKH Dr. Solis Iawati, serta Bupati Bantul Haji Abdul Halibosti. Ini selamat buat santri peneritnya Gus U, teman-teman Jogja kepilih sama BPKH, diberikan bantuan hampir 1,6 miliar. Untuk mengubah yang semula santri ke sanjahnya ngaji, ini santri akan menjadi orang yang sering menaik haji. Orang santri yang kemudian akan banyak membayar zakat ke Basnas, artinya sukses bagi seorang enterpreneur. Ini penerit manfaatnya ada 100, bentuk programnya itu ada pelatihan usaha mikro, ada inkubasi dan pendampingan program, jadi bukan hanya gerobak. Jadi ini lengkap ini, ada infrastruktur, ada suprastruktur, jadi juga ada dimensi spiritualnya. Ya, benar. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan, bahwa emang tujuannya adalah untuk membentuk santri pener-santri pener baru. Jadi kita sudah saatnya, bahwa saatnya tidak, lapangan kerja kan semakin sempit. Semoga orang, supaya tidak hanya mencari kerja, tapi harus menciptakan kerja. Jadi di daerah Bantul ini, supaya bisa terbit statu-berstatu baru, dan juga kita untuk mengembangkan UMKM di daerah sini juga, gitu kan. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan di daerah sini. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada santri pener Indonesia yang hari ini menyelenggarakan launching Jogmi yang dibantu oleh BPKH bersama Basnas. Dengan kegiatan hari ini, launching Jogmi, di mana BPKH telah membantu sebesar 1,5 miliar. Ini diharapkan para santri pener Indonesia ini bisa mengembangkan kewirausahaannya. Kami dari keluarga besar santri pener Indonesia sangat terima kasih sekali sudah diberikan kekuatan untuk bersama-sama berkolaborasi membangun ekonomi negeri kita melalui pengentasan kemiskinan, penguatan daya tahan ekonomi masyarakat Indonesia. Sehingga pada saat ini, santri pener diberikan amanah berupa bantuan, permodalan, maupun literasi, serta pendampingan. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, serta keimanan dan ketakwaan menerima manfaat. Terima kasih telah menonton!